Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memberikan peringatan gelombang tinggi di perairan Indonesia. Gelombang diprediksi mencapai 2 meter. Siklon tropis FAMCOI yang terpantau di Laut Tiongkok Selatan Barat Filipina memberikan dampak secara tidak langsung terhadap ketinggian gelombang di perairan Natuna. Kondisi ini mengakibatkan peningkatan tinggi gelombang di perairan Indonesia. Tinggi gelombang dengan kisaran 1,25 hingga 2,5 meter diprediksi terjadi di perairan utara Sabang. Untuk perairan di Selat Sunda bagian Barat dan Selatan diperkirakan mencapai 2,5 hingga 4 meter. Gelombang tertinggi mencapai 4 hingga 6 meter diprediksi terjadi di Laut Natuna Utara. Kondisi ini membuat BMKG memberi peringatan risiko yang tinggi terhadap keselamatan pelayaran. Dan untuk mengetahui informasi terkini dari potensi gelombang tinggi, kita bergabung dengan Felmi Lobela dan Juru Kamera Chris Dianto dari kantor BMKG Jakarta Pusat. Felmi, sudah adakah update terbaru dari BMKG mengenai wilayah mana saja yang berpotensi akan terjadinya gelombang tinggi ini? Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG memang baru saja merilis 2 hal ini terkait dengan peringatan dini cuaca ekstrim di sejumlah wilayah di Indonesia maupun juga terkait dengan wilayah-wilayah perairan di Indonesia yang berpotensi gelombang tinggi atau mengalami gelombang tinggi. Untuk yang pertama kami sampaikan terlebih dahulu kemudian wilayah yang berpotensi mengalami hujan, baik itu hujan lebat disertai dengan kilat atau petir dan juga angin kencang, diantaranya adalah wilayah-wilayah seperti wilayah Aceh, kemudian juga Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Bengkulu, kemudian Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka, Belitung, ada pun Lampung, Banten, wilayah Jawa seperti Jawa Barat, Jawa Tengah dan juga Jawa Timur, kemudian juga wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan juga wilayah Sulawesi ini juga berpotensi mengalami hujan lebat disertai kilat petir dan juga angin kencang. Nah untuk wilayah yang berpotensi hujan sedang disertai kilat petir dan juga angin kencang yang perlu diwaspadai adalah wilayah seperti Nusa Tenggara Barat, kemudian Maluku Utara dan juga Papua Barat. Selanjutnya kami sampaikan terkait dengan rilis dari BMKG untuk peringatan dini terkait gelombang tinggi, memang BMKG menyampaikan bahwa adanya siklon tropis Famco yang terpantau di Laut Cina Selatan Barat Filipina, ini juga turut memberikan dampak pada wilayah perairan di Indonesia khususnya secara tidak langsung pada ketinggian gelombang di Laut Natuna Utara, perairan Kepulauan Anambas, Kepulauan Natuna dan juga Laut Natuna. Oleh karena itu untuk kondisi perairan atau kondisi laut sendiri, ini ada pun area perairan dengan gelombang tiga kategori yaitu gelombang sedang, kemudian juga gelombang tinggi dan juga gelombang sangat tinggi. Kami sampaikan yang pertama terkait area perairan yang perlu diwaspadai untuk dengan gelombang sedang dari 1,25 meter hingga 2,5 meter adalah perairan Utara Sabang, kemudian juga Selat Sape bagian Selatan, perairan Barat Aceh, Laut Sawu, kemudian perairan Barat Pulau Simelue, Kepulauan Mentawai, Samudera Hindia Selatan, dari Pulau Sawu hingga Pulau Rote, kemudian juga Teluk Lampung bagian Selatan, Laut Sulawesi, Laut Latuna, kemudian juga perairan Selatan Kepulauan Natuna, ini juga benar-benar menjadi daerah-daerah yang perlu diwaspadai adanya gelombang sedang dari 1,2 hingga 2,5 meter. Kemudian juga untuk area perairan dengan gelombang tinggi dari 2,5 hingga 4 meter adalah wilayah perairan Pulau Enggano Bengkulu, kemudian perairan Selatan Jawa hingga Pulau Sumbawa, perairan Barat Lampung, Selat Bali, Lombok, kemudian juga Selat Sunda bagian Barat dan Selatan, Samudera Hindia Selatan Jawa hingga Pulau Sumba, kemudian Samudera Hindia Barat Sumatera, dan perairan Utara ke Pulauan Anambas, ke Pulauan Natuna. Nah, dan juga terakhir adalah kategori area perairan dengan gelombang sangat tinggi, yakni dari 4 hingga 6 meter adalah Laut Natuna Utara. Cikal. Ya, Felmy, apakah sudah ada imbawaan khusus dari BMKG khususnya untuk antisipasi warga? Ya, sejalan dengan peringatan dini terkait cuaca ekstrim maupun waspada gelombang tinggi di sejumlah wilayah perairan di Indonesia, tentunya BMKG juga merilis terkait dengan imbawaan yang perlu kemudian diwaspadai oleh masyarakat, nah, terkhususnya untuk nelayan dan juga masyarakat yang tinggal di daerah perairan, yaitu untuk perahu nelayan, ini juga perlu mewaspadai kecepatan angin dan juga gelombang tinggi di atas 1,2 meter, kemudian juga kapal feri, ini juga perlu mewaspadai gelombang dengan tinggi di atas 2,5 meter. Kemudian juga kapal-kapal yang berukuran besar, termasuk dengan kapal kargo maupun kapal pesiar, ini juga perlu mewaspadai gelombang tinggi di atas 4 meter. Nah, untuk masyarakat khususnya yang tinggal di daerah pantai atau pesisir, ini juga untuk tetap mewaspada dan juga mengurangi aktivitas mereka, dan juga tetap mewaspadai dan juga memonitoring terkait dengan peluang terjadinya gelombang tinggi, dan warga diminta untuk tetap selalu waspada, dan juga tentunya memonitoring atau memantau langsung peringatan dini terkait cuaca ekstrim ini, tentunya melalui aplikasi maupun sosial media yang telah disediakan oleh Badan Meteorologi, Ketematologi, dan Geofisika atau BMKG. Demikian, cikal. Baik, Felmy, terima kasih atas laporan Anda. Selamat petugas kembali. Kemudian saya, itu tadi laporan dari reporter Felmy Lobela dan juru kamera Chris Dianto.